Untuk pertama kalinya, fonis hukuman mati dijatuhkan pengadilan negeri Sumeneb terhadap terdakwa pembunuhan. Dalam fonis itu, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan sadis terhadap istri dan mertuanya. Fonis ini disambut lega keluarga korban. Sidang pembunuhan sadis dengan terdakwa Beni Soekarno di pengadilan negeri Sumeneb berlangsung dengan pengawalan ketat puluhan polisi dari Polres Sumeneb. Satu persatu anggota keluarga korban yang memasuki ruang sidang diperiksa polisi. Beni menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan sadis pada 22 Oktober tahun lalu di Kelurahan Bang Selok, Kecamatan Sumeneb dengan korban tiga orang. Tiga korban itu adalah istri dan dua orang mertua terdakwa. Ketiga korban dihabisi terdakwa di rumahnya di Kelurahan Bang Selok, Sumeneb. Dalam sidang putusan yang berlangsung satu jam ini, majelis hakim menyatakan terdakwa Beni terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga korban dan melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Satu, menyatakan terdakwa Beni Soekarno, Bin Bambang Soekarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiga pidana berencana pembunuhan atau berencana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang menyatakan buka berat. Dua, menyatakan pidana terhadap terdakwa Beni Soekarno, Bin Bambang Soekarno dengan bidana mati. Dengan ponis ini, keluarga korban sangat lega. Terlebih, terdakwa pernah mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarganya yang masih tersisa kalau dia bebas. Sudah jelaskan ya dihukum mati ya. Saya sudah lega. Kalau mbak ada, ya itu. Saya akan sendiri, mbaknya, kakaknya yang paling tua itu. Ponis mati terhadap terdakwa ini sudah sesuai dengan tutupan Jaksa Penuntut Umum di mana mereka mengatakan terdakwa pantas difonis dengan hukuman mati karena sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan, yaitu dengan melakukan pembunuhan sadis terhadap anggota keluarganya sendiri. Ahmad Rahman, Sumana. Terima kasih semuanya.